Intro Halo what's up guys Balik lagi bersama saya akbar di video gaming moto gp20 Oke teman teman kali ini kita bakalan kembali balapan teman teman ya di sirkuit lemang francis Nah kali ini kita bakalan balapan bersama dengan alec marquez dari tim castrol honda teman teman Oke ini dia teman teman ya kita bakalan langsung aja ke sirkuitnya Kita udah ikut kualifikasi dan hasilnya kita bisa start di posisi keberapa barusan Ke 7 ya kalau gak salah teman teman oke Oke untuk kondisi tracknya sendiri 22 derajat celsius untuk suhu udaranya Dan suhu tracknya sendiri gak terlalu panas juga 34 derajat celsius guys Oke ini dia teman teman kita berada di starting grid duduk di balapan kita kali ini Kita bakalan pakai settingan ban kayaknya lebih pas kita pakai medium medium teman teman Soalnya melihat untuk suhu tracknya sendiri gak terlalu panas juga Ini kisaran 30 masih ada 30 derajat celsiusan teman teman ya masih di bawah 40 derajat celsius Tapi kalau misalkan ada di atas 40 derajat celsius kita bakalan pakai hard untuk bar belakang Oke ini dia teman teman untuk starting gridnya kita berada di posisi keberapa barusan ya Di belakang pokoknya untuk Alec Marquez teman 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 kita belum bisa berhasil mendapatkan Pole position untuk di balapan kita kali ini teman teman oke Oke ini dia guys Para pembalap tabu siap-siap di starting gridnya masing-masing kembali balapan di circuit lembang Francis Oke ini dia teman teman Alec Marquez berada di posisi ke-6 untuk startnya ini dia langsung kita open gas Pull gas disini here we go Ada Paul Espargaro di depan kita dan juga Frank Comer di Delhi Oke ini dia Alec Rims ini dia langsung termasuk dari sisi kanan Berusaha untuk mencoba meng-overtake Ini dia kita berhasil beranjak ke posisi kedua Dijepit oleh duo Repsol Honda Mark Marquez dan Paul Espargaro Oke ini dia Alec Marquez berhasil beranjak ke posisi kedua Teman teman di laps-laps Awal oke itu dia Oh serangan dari Alec Rims dan juga Paul Espargaro Terjadi dilancarkan kepada Alec Marquez Oke ini dia kita beranjak ke posisi ke-4 Langsung kita breaking di tipungan ke-7 Agak sedikit bergesekan kita dengan Alec Rims Ini dia kita beranjak kembali ke posisi ke-3 Di belakang Paul Espargaro Mark Marquez Mending tim balapan Jelang tikungan ke-8 ini dia langsung kita breaking kembali Hati-hati guys Jangan sampai kita crash Mark Marquez crash Tepat di posisi pertama Sayang sekali Mark Marquez crash teman teman Paul Espargaro beranjak ke posisi pertama Diikuti Alec Marquez di posisi ke-2 Kita beranjak di posisi ke-2 guys Oke ini dia untuk replaynya barusan ya Mark Marquez crash Tepat di tikungan ke-8 teman 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 Oke diikuti Valentino Rossi kayaknya ya Di belakang barusan teman teman Waduh waduh Ada beberapa pembalap yang crash Di exit corner ke-8 guys Oke ini dia teman teman ya Untuk replaynya kita lihat Oke ini dia tampilan dari Valentino Rossi Oh ternyata bukan Valentino Rossi teman teman Tapi Fabio Quartararo dan pembalap-pembalap yang lainnya Barusan crash ya Kayaknya barusan Franco Morbidelli Itu memegang crash ya Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini Kita masuk ke laps ke-2 Kita beranjak ke posisi ke-2 Oke langsung ada menoper agresif dari Paul Espargaro Meng-overtake Alec Marquez dari sisi kanan Ini dia langsung kita pulgas lagi disini Lewat di tikungan Shiken dengan mulus Kita masuk ke sektor ke-2 Ini dia langsung kita breaking kembali di tikungan ke-6 Ada Alec Rims di posisi ke-3 di belakang kita 0 ke-4, 0 ke-7 milisecond saja Ya kita dimana Alec Rims Oke ini dia duel sengit antara Alec Marquez Dan juga Paul Espargaro Perebutan posisi pertama yang sangat sengit Di laps ke-2 ini teman-teman Ini dia adu kekuatan Siapakah yang terbaik antara Paul Espargaro Dan juga Alec Marquez Misalnya Alec Marquez terdepak ya Dari tim Repsol Honda Dan dia menggantikan Karl Kratso di Castro Honda Oke ini dia langsung kita heartbreaking kembali Di tikungan ke-9 teman-teman hati-hati Oke jangan sampai kita crash Jangan sampai kita melakukan kesalahan Kita udah berada di posisi pertama kembali Meng-overtake Paul Espargaro Oke ini dia guys Langsung kita pulgas lagi disini Sebentar lagi kita akan masuk ke laps ke-3 Kita bisa masih bertahan di posisi pertama Bersama dengan Alec Marquez Oke ini dia hati-hati Oke ini dia untuk crash yang barusan teman-teman ya Barusan crash lagi di exit corner ke-8 Ke-7 teman-teman Dan itu dia ada Luka Maridi Di belakang Naka Jami Dan beberapa pebalap crash barusan Oke Paul Espargaro baru saja untuk masuk kembali dari sisi kiri Tapi masih belum bisa teman-teman Kita gak bakalan nyerah Gak bakalan memberi celah sedikit pun untuk Paul Espargaro Oke Paul Espargaro langsung masuk dari sisi kiri Meng-overtake Alec Marquez Itu dia ada Zohan Zarko Kembali meng-overtake kita Kita melarut kembali ke posisi ke-3 teman-teman di belakang Zohan Zarko Oke ini dia berusaha untuk masuk kembali Langsung hard breaking kembali masuk dari sisi kanan Masih belum bisa meng-overtake Masih belum berhasil Langsung kita masuk dari sisi kiri Langsung kita beranjak kembali ke posisi ke-2 Di belakang Paul Espargaro Oke ini dia teman-teman kembali kita dua sisi dengan Paul Espargaro Berusaha untuk merebut posisi kembali dari Paul Espargaro Malah kita ditabrak sama Zohan Zarko Manu beragresif terus menerus dilancarkan oleh beberapa pembalap kepada Alec Marquez Oke Lorenzo Sapanori crash Kayaknya di tipungan ke-7 dan 8 lagi teman-teman ya Soalnya banyak banget barusan ya crash Di tipungan ke-7 Antara tipungan ke-7 dan juga tipungan ke-8 teman-teman Oke ini dia langsung kita breaking kembali di tipungan ke-11 Masih ada Zohan Zarko di belakang kita Kita masih berada di belakang Paul Espargaro Masih bertahan di posisi ke-2 Berusaha untuk mengejar kembali ke tertinggalan kita dari Paul Espargaro Oke ini dia baru satu masuk kembali teman-teman Dari sisi kanan Masih belum bisa teman-teman Masih kalah barusinya Masih di exit corner terakhir Tipungan ke-14 Oke ini dia langsung kita pingas lagi disini High speed corner tipungan ke-2 Langsung kita lewat hingga nulus Langsung membriking kembali di tipungan ke-7 Langsung kita bantu ke kanan Masuk di tipungan ke-4 Ini dia langsung kita pingas lagi disini Semakin dekat Paul Espargaro di depan kita Kita udah masuk ke left ke-4 teman-teman 0,167 Mengisahkan saja gap kita dengan Paul Espargaro Baru satu masuk Oh Hampir kita bergesekan dengan Paul Espargaro Di tipungan ke-5 Oke ini dia langsung kita pingin kembali Di tipungan ke-6 maksudnya Oke ini dia kita masuk ke tipungan ke-7 Baru satu masuk kembali dari sisi kiri Masih belum bisa side by side Kembali kita dengan Paul Espargaro Masih perebutan sengit Posisi pertama antara Alec Marquez dan juga Paul Espargaro Kita masuk dari sisi kanan Oke langsung kita pulgas lagi disini Berhasil kembali Mengambil alih posisi pertama dari Paul Espargaro Kita masih duel sengit Perbutan posisi pertama Oke ini dia langsung Kita breaking kembali di tipungan ke-9 Danilo Petrucci crash Sayang sekali Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini 0,133 milisecond saja Gap kita dengan Paul Espargaro Masih membuntut kita di belakang Masih membayangi terus menerus Masih menempel Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini Kita akan masuk ke lap ke-5 Langsung kita breaking kembali di tipungan ke-13 Masuk kembali lewat di tipungan ke-14 Dengan lulus Oke kita masuk ke lap ke-5 Kita masih bisa bertahan di posisi pertama Dan kita menjadikan tercepat 1,323 milisecond Di lap ke-4 Oke ini dia langsung Heartbreaking kembali di tipungan ke-3 Dan juga tipungan ke-4 Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini Kita masuk kembali ke sektor ke-2 Alec Marquez masih bertahan Dari serangan-serangan Paul Espargaro Sampai dengan lap ke-5 ini guys Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini Agak sedikit menjauh jarak kita Dengan Paul Espargaro di lap ke-5 ini teman-teman Cukup aman Tapi kita tetap harus hati-hati Dari serangan-serangan Paul Espargaro Soalnya mantep ini ya Ini perbutuhan posisi pertama Yang lumayan sengit juga teman-teman Antara tim satelit Honda Dan juga tim pabrikan Honda Oke Paul Espargaro crash Tepat di belakang kita di exit corner ke-8 Sayang sekali guys Oke ini dia teman-teman Menjelang tikungan ke-9 Langsung kita heart breaking kembali Di tikungan ke-9 Tikungan Shiken Malah kita sedikit melebar Di tikungan ke-9 Oke ini dia kita masih aman teman-teman Langsung kita breaking kembali Oke Zanzarco Beranjak ke posisi kedua Soalnya barusan Paul Espargaro Crash teman-teman ya Sayang sekali guys Oke ini dia kita menjelang tikungan ke-13 Langsung kita breaking kembali Hati-hati Jangan sampai kita crash Jangan sampai kita seperti pembalap-pembalap yang lainnya teman-teman Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini Alec Marquez masih memimpin di posisi pertama Kita udah masuk ke laps ke-6 Tinggal 1 laps lagi Kita untuk bertahan di posisi pertama Mempertahankan posisi pertama kita teman-teman Sampai dengan garis finish nanti Oke ini dia langsung kita pulgas lagi disini Lewat titik masyikan Tikungan ke-4 Dan juga tiga Di belakang kita langsung kita hard breaking kembali Masuk kembali ke tikungan ke-6 High speed corner Ini dia 0,9 Tiga-tiga menisahkan gap kita Dengan Zanzarco Yang ada di posisi kedua Oke ini dia langsung kita breaking kembali Masuk kembali ke tikungan ke-7 Mantep nih teman-teman ya Untuk Alec Marquez Setelah bergabung bersama Dengan tim LCR Honda Castrol langsung melesat ke depan teman-teman Libas habis Mark Marquez Paul Espargaro Dan pembalap-pembalap yang lainnya Langsung melesat ke depan guys Oke Jack Miller crash Sayang sekali di laps-laps akhir Jack Miller crash Kemudian Alec Espargaro crash Dua pembalap sekaligus crash Di tikungan yang barusan Tikungan ke-8 Lagi kayaknya teman-teman ya Oke ini dia langsung Topik gas lagi disini Masih 0,9 Tiga-tiga mili second game kita Dengan Zohan Zarco Ada Sepadori meng-overtake Alec Espargaro Di belakang kita Ini dia langsung kita pulga Selagi disini Menyelang tikungan ke-13 Langsung kita breaking kembali Kita akan masuk ke final laps Langsung kita lewati final quarter Dengan lulus Ini dia track lurus Menyelang tikungan pertama Langsung kita masuk ke laps terakhir Kita harus bisa bertahan Untuk mendapatkan podium pertama kembali Bersama dengan Alec Marquez Dari tim LCR Honda Oke ini dia langsung Kita heartbreaking kembali Di tikungan ke-3 Dan juga tikungan ke-4 Zohan Zarco Llorot ke posisi Belakang teman-teman Di-overcheck oleh Miguel Oliveira Oke ini dia Miguel Oliveira Tempat berada di belakang kita Di posisi ke-2 1 detik lebih Gap kita dengan Oliveira Zohan Zarco Llorot ke posisi ke-3 Ini dia langsung Kita breaking kembali Masuk kembali ke tikungan ke-7 Dengan mulus Hati-hati guys Jangan sampai kita crash Oke ini dia langsung Kita open dash Llorot ke-8 Ini dia Hati-hati Langsung kita heartbreaking Kembali di tikungan ke-8 Oke Mantap teman-teman Kita masuk kembali Ke tikungan ke-8 Dengan mulus Langsung kita open dash Llorot ke-8 Di jalan tikungan ke-9 Jack Miller kembali crash Di tikungan ke-8 Waduh waduh Dua kali crash Di tempat yang sama Jack Miller teman-teman Oke ini dia langsung Kita lewatkan Tukungan she can Dengan mulus Dikungan ke-10 Lorenzo Savadori crash Masih ada Miguel Oliveira Di belakang kita 0,833 Second gap Kita dengan Oliveira Sangat-sangat Dekat sekali teman-teman Lumayan deket ya Hampir 1 detik Kalau misalkan tadi 1 detik lebih teman-teman Tapi Miguel Oliveira Berhasil Memperken kecil Jarak dengan kita Tapi Tetap kita Mendapatkan Podium pertama Bersama dengan Alec Marquez Mantep teman-teman Oke guys Dan ini dia Untuk hasil balapan kita Kali ini Di sirkuit Lemang Francis Bersama dengan Alec Marquez Berhasil Melesat ke depan Dan mendapatkan Podium pertama Kemudian diikuti Miguel Oliveira Di posisi kedua Zanzarco Di posisi ketiga Ikeni Kona Takakina Kagami Francesco Bagdaya Enea Bastian ini Jorge Martin Valentino Rossi berada Di posisi kesembilan Dan diikuti oleh Pembalap-pembalap Yang lainnya Teman-teman Oke guys Itu tadi untuk Balapan kita kali ini Bersama dengan Alec Marquez Di sirkuit Lemang Francis Kalau misalkan Teman-teman suka dengan Video ini Silahkan kasih like Jangan lupa share Jangan memberikan Komentar di bawah Dan di yang belum Subscribe channel ini Silahkan klik tombol Subscribe-nya Jangan lupa klik juga Lonceng notifikasi Oke Yaudah Kalau begitu Thanks for watching Keep respect And have a nice day Bye-bye Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like